Hai guys, it's day 3 Apa? Di kamera kecil lah Iya beli deh ya Ribet banget pake handphone kayak gini Aku disuruh sama Tasha beli kamera kecil buat nge-vlog Namanya juga di Jakarta biasa daraka ya Disini kayak harus mandiri Untung jalan ini sama Youtuber Ini day 3, kita mau ke Tokyo Tower hari ini Tapi hujan Liat tuh Padahal tadi panas ya Ini grimis Tapi emang di weather itu 50% chances buat hujan sih Tapi ternyata emang bener Padahal tadi cuma 50% Udahlah pake rok sependek ini ya kan dingin Tuh kamu gak jadi yang pake yang pendek-pendek? Kita nyebrang dulu yuk pak Iya nyebrang yuk Terus mana gue lagi pake tas yang gak bisa kena hujan Tiba-tiba hujan Nangis banget Gapapa sih sebenernya kalo itu Nih lagi pengen ke Tokyo Tower Kita lagi mau nyari taksi Tapi kayaknya di taksi disini jarang banget ya Kayaknya mesti ke jalanan yang lebih gede sih Nih kalo di Jepang tuh Setiap semester ada vending machine kayak gini Terus dia minumannya justru lebih enak Daripada yang di sebel Dan setiap vending machine itu beda-beda minumannya Perhatiin deh Iya kan? Beda-beda Jadi jarang ada yang sama Terus kayak semuanya enak-enak banget Kecuali Kecuali teh Tehnya sih Masa? Yang dari vending machine? Iya Milk tea Oh Rasa tehnya tuh berasa gak terlalu berasa susunya Tapi milk tea? Kalo milk tea enak Kalo teh yang teh bener-bener teh Kayak kalo lo mau nyari teh botol disini udah lo jangan harap lupain Gak bakalan ada yang kayak manisnya kayak teh botol Kalo dulu aku bawa teh botol dari Jakarta kalo kesini Cuman kalo disini tuh gak perlu Kalo menurut aku ya Gak perlu yang namanya bawa sambel Bawa makanan-makanan dari Indo Karena disini makanan semua enak Dan gak perlu disambelin lagi kayak di Eropa Atau di US gitu Semua tuh udah enak Udah pas bumbunya melida orang Indonesia Jadi ini mau nyari taksi dulu ya guys Nih kalo tempat-tempat makan disini biasanya tuh Ini tempat-tempat yang terjangkau gitu harga yang murah Dia pake vending machine Jadi kita tinggal milih disini Gak perlu mesen-mesen Terus abis itu kita kasih kertas gitu Keluarkan vending machine-nya Kita kasih ke orangnya disini Mereka langsung pesenin Abis itu makan Jadi kayak gak perlu membutuhkan banyak orang Untuk bekerja di restoran kayak begini Akhirnya ada petak sih guys Udah hujan panik banget Halo ke Tokyo Tower Tokyo Tower Yes Guys baru sampe banget ke Tokyo Tower Aku 9 kali ke Jepang Tapi aku baru pertama kali ini ke Tokyo Tower Ini tuh kayak observasi yang ngede Jadi kita bisa ngeliat seluruh Tokyo dari atas Nah Ini kita mau cari makan dulu Ternyata dia di bawahnya tuh kayak mall gitu loh Liat deh makanan Jepang semua kayak Dari gambar semua keliatan enak-enak Dan emang pas dimakan enak banget Parah Ayo kita cari makan lagi Krrrr Kita menemukan tempat makan yang paling kayaknya masuk Terus Tapi ini vending machine-nya Pake bahasa huruf Jepang Huruf kanji Jadi orangnya baik banget dia bantuin kita melih Tempat makannya kayak gini Nah di Jepang tuh tempat makannya tuh banyak Emangnya kayak begini Jadi tuh orang makan bukan buat nongkrong Kenapa kayak gitu? Karena orang Jepang itu punya kultur Mereka tuh hustle banget Jadi time is money Jadi mereka don't waste Gak mau Gak mau membuang-buang waktu Buat makan nongkrong kayak gitu-gitu Pada saat mereka lagi kerja Atau kayak hari-hari kerja gitu deh Bidu aku ya setau aku Tapi abis itu mereka pulang kerja Mereka suka nongkrong di bar-bar Sambil nge-bir Sambil makan yakitori That's why di Jepang juga banyak banget Bar-bar yang kayak menyediakan yakitori gitu Karena mereka minum birnya tuh Pake yakitori cemilannya Atau pake sibuk-sibukan gitu Anak kecil satu nih Liat nih Aku suka gini Sumpah Jadi kan Sardio itu parah-parah banyak Ada Turofi Terus ada Kerofi Ada Twin Tito Star Ada Hello Kitty Aku sukanya dia nih yang klinci Kamu tau gak sih Aku dari kecil gak pernah suka Hell Kitty Sama Sardio Jadi gak ngerti sama sekali karakternya Aku sukanya Power Ranger Ya kan Emang tomboy gila Kalau dia nih emang kayak cewe banget Feminine banget parah Coba kita liat bakalan Ambil gak Anjir mana kecil banget Mana mungkin sih ini keambil Coba kita liat Jadi bikin panik gila Tuh kan Itu kecil banget Gak akan mungkin keambil deh Yang gede aja susah Beli-beli di dalam Beli-beli Tetep loh dia persistence Emang dasar cewek-cewek Ambi Ya kan Harus dapet Nyaris Nyaris Kesel dia Mari kita makan Kita jam pas Kita jam pas Laper semua Kalian amatnya Yang lo ini udah Kalian kalah Kalian kan nanti bilang sama nih Kalau punya makan siah Aku telat banget Aku pesen Ini ada cabenya gak sih Wonton noodles Kapi yang ngesin apa Ini chicken ribs noodles Maksudnya juga yang spicy Akhirnya makan mie di Jepang Ini ramen gak sih hitungannya Noodles ya bukan ramen Ini kayaknya Chinese food deh Kok lo makan mie diginiin Biar kayak cepet gitu loh Dinginnya Mau apa? Bismillah Banget sih makkoknya Kekurah makkoknya tuh kayak gallop Oh kamu tuh pick eater ya? Iya Anjirin Aku sih pemakan segala banget Semua aku makan Buat aku makan tuh cuma ada Enak sama enak banget Itu dua Kalau aku udah gak kemakan Berarti tuh udah parah banget rasanya Lumayan enak Pake sambil ya Banget mau ke Tokyo Tower Observation deck Malah hujan banget Parah kayak gini Mana bisa kita Ngeliat Tokyo dari atas Kalau kayak gini Iya gak sih Kita udah beli tiket Padahal Pas banget Padahal dari kemarin gak hujan ya Pas banget Hanya kita ke Tokyo Tower Malahan hujan Akhirnya kita Tetep naik atas Lagi mau naik ke top deck Ngeliat Ngeliat lagi Terus mulai gak hujan ya Hucu banget Liat-liat Welcome drink Lemonade 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 Green tea Oh green tea, oke Lemonade Terima kasih Terima kasih Tadi dia yang mau ke Tokyo Tower Aku mau bikin konten Mau bikin konten tapi hujan Tapi tadi pas di bawah Amigu Gatau nih mau naik apa enggak Akhirnya kita naik Karena aku pikir dia sayang Takut tiketnya aku siap Disuruh foto Bila apa Uyo ya Dia sebel banget Coba kayak gitu Kayak lagi di rumah kaca Dari tadi udah uring Kamu di kacamata Kamu ini udah pengen belanja Tapi kenyataannya kita Malah ada di rumah kaca Ini bisa naik lagi ke atas Bisa naik lagi ke atas Tasya Sabar Sabar Udah kita pulang aja Ya udah turun aja Ayo pulang aja Ya udah ayo 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 Asyik dalau Maturin mau ke Ginza Mau shopping Mau shopping Mau shopping I want to go I want to go outside Outside? No I mean I want to go down And then exit from this place You know my lobby Yeah I want to go downstairs And then exit from this place Savage 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 Dewan perwakilan Dian Tijik Nah kesan dan pesan Seru banget Seru banget Parah Gila Ini adalah pengalaman experience Terseru Selama kita di Cipta Aku kayak happy banget Nggak akan ada Tidak ada I want to exit from this place How to go down How to go down Dia pikir kamu mau keluar Dia pikir aku mau keluar Tidak, tidak, tidak I want to go down And exit from this place Seru tuh ngakak banget Gue kalau jadi dia kayak Anjir nih orang kenapa ya Tanggung banget Mungkin udah bete banget We need shopping energy ya We need shopping We need shopping Batery Kayak gini Kayak ngantuk terus nih mata Udah ngengkak banget nih Maksudnya udah kayak gini nih Terus kalian mungkin tuh es kopi Bukan kopi hangat tau nggak? Oh iya Ini kayak panit banget Kayak kehidupan gue Oh iya Yang penting kita udah minum kopi Aku suka Tokyo Tower Aku suka Tokyo Tower Acik Sumpah Makasih dari sinjuku ke sini 400 ribu 400 ribu Cuman buat masuk ke rumah kaca Ini bukan juga ada Terus ngeliat pemandangan yang berkabut Iya Tapi ini bukan salah Bukan salah Tokyo Tower ya kak Ini emang salah Salah kita Salah kita Dengan tepat Kita harus liat weather dulu Iya Sebelum kita pergi Ternyata emang hari ini hujan Susah kali Kayak mana sih? Kayak mana nih? Takut mencerat gitu loh Namanya juga violenziasi Absenisasi Ini sekarang aku pengen beli kamera Karena gue udah capek Nge-vlog pake handphone Berat Terus buat ngirim-ngirim datanya ribet Biasanya di Jakarta Yang buat konten TikTok Kika Vlog Raka Ini bener-bener mesti ngerjain Semuanya sendiri Kangen banget Sama Kika Sama Raka Sama Desi Kisah cintaku di Jepang Episode ke Berapa entahlah ya Tapi gapapa Ini kan anak-anak aku ya Ini mama Mama bawa anak-anak Mami bawa anak-anak Jadi gapapa 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 Hari ini rencananya Tadinya mau ke Suichi Fish Market Cuman kayaknya udah ke siangan Keluarnya Jadi Mau ke Harajuku Iya Besok aja ke Suichi Kita besok Soalnya itu street food Street food Banyak kayak seafood-seafood yang fresh Kita harus kesan Kita kan suka seafood ya Jadi kita wajib Kita suka makan Sama Kavio aku jadi suka makan Udah temukan belum ya? Udah Eh kemarin dihabis loh nasi Kayak amazed gitu gue Gue aja gak habis nasi Tapi dihabis Dessert-dessertnya abis Dessert-dessertnya abis Iya lagi Seestri vanilanya abis Sukiji Market Aku juga belum pernah sebenernya Cuman aku banyak liat konten di TikTok Orang disitu Jadi kayak banyak makanan-makanan gitu Jadi kita bisa bikin konten disitu ya kan What I eat in Sukiji Market Terhati Sekarang kita mau cari ichiran dulu Abis itu mau ke Omotesando Hills Dia tuh selalu takut aku nabrak So sweet banget Dia selalu takut aku jatuh dari tangga Menjatuhkan sesuatu Kasian malah jagain gue Terus bawa banyak barang ya gak sih? Iya Terus untung ada juna juga Untungnya kita mau juna ya Alhamdulillah Alhamdulillah Finally sampai di ichiran Ramen terenak katanya sih gitu ya Iya langsung masuk aja Ini namanya restaurantnya How to order Oh gak tau makan apa ya Karena tadi ichirannya ternyata gak halal Jadi kita makan Yukaku Tapi Yukaku di Jepang itu beda ya guys Beda Beda Akhirnya kita makan Kyoto Style Mifkatsu Gyukatsu Karena tadi ternyata Belum buka juga Restorannya yang Yukaku Ini udah buka Ini menunya Jadi dia tuh cuman special beef only Kayaknya ini enak deh Tenderloin Yukatsu Atau ada yang paketan gitu gak sih? Ini paketan Oh ini paket ya? Bener-bener semanasi ya Aku mau yang Ini aja nih Ini juga ada paket Aku ini aja Ini yang tenderloin Sirloin aku suka sirloin Oh iya aku juga suka sirloin Kita suka yang ada lemak ya Wow sudah datang Enak gak? Yummy Disini tuh kalau saya tuh udah dapet Nasi sama miso soup juga Soalnya darahnya dingin banget Kitarakimasu Coba ini bener-bener enak banget sih Tengoknya ini cuman kayak Restoran asal Ditinggir jalan Tuh kelihatan Menyikup Padahal Tasya udah sempet panik Gak bawa sambal ya Tapi ternyata gak butuh sambal kan disini Semua bumbunya udah pas Udah ada dinas Selalu disini Kalau restoran pasti gratis Ayo Kalau disini ya Jadi menghemat Kalau saya beli minum Enak banget ya Nasi putih tuh ya Di Jakarta gak pernah makan nasi putih Disini makan nasi putih Sehari lima kali Ngemin aja onyigiri Nasi juga Enak banget Enak banget Parah Tasya aja sampe mau ganti Beras Jepang ya Sampai Jakarta Habis Habis Sampai di Harajuku Ini yang paling rame Yang banyak di konten orang-orang Disini nih Take Shita Street Ini persis banget Di depan Harajuku Station Di Harajuku Itu yang paling terkenal Street foodnya Snacknya itu Crab Mau cobain gak Kalau di Harajuku Itu yang paling terkenal Street foodnya Crab Crab Ada yang mau makan MACD Tapi kalau menurut aku Harus sih nyobain MACD Ampe KFC Di seluruh negara Yang kita datengin Karena rasanya beda-beda Jadi at least Kamu tau rasanya gimana Orang Jepang tuh suka banget Pake kos kaki Jadi banyak banget Toko kos kaki kayak gini Banyak banget aku beli Kos kaki yang item Yang panjang itu disini Ini crepsnya Antriannya sepanjang ini Ini crepsnya Yang tadi tuh Pindah ke sini Kalau kata Tasha Followers boleh banyak Ya kan Instagram boleh tarifai Instagram boleh tarifai Tapi disini kita Nongkrong ya Pinggir jalan ya Kan tas boleh bagus Kacamata bagus Kita makan pinggir jalan Oh sih boleh Oke Jepitan boleh sell in Tapi makan pinggir jalan Santuy Santuy Namanya juga turis Dannya si Melody Sama Hello Kitty Sama aja kan Melody Hello Kitty Dipakein crew dong Lebih syariah Lebih syariah Jadi tuh Melody itu temenannya Sama Kuromi Ini kayak gini Eh salah Ini Hello Kitty Oh ini namanya Ini namanya Kuromi Ini Kuromi Ini Melody Jadi mereka di berteman Tapi mereka semua mirip Mukanya Mereka semua mirip Ini satu orang yang dipakein topi beda-beda Satu pita satu kerudung Satu topi Satu lagi namanya Grand Piano Eh My Sweet Piano My Sweet Piano Gak ada piano-pianonya Dia lebih kayak domba Kenapa Kenapa dia namanya piano Dia ini domba Ya ampun Dia ngerti banget lagi nih Kayak gini nih Sanrio Family Gue gak paham sama sekali sedikitpun Ini kalo ini siapa nih? Hitam gini Aku gak tau namanya Tapi kalo ini namanya Pom Pompurin Pom Pompurin Hari ini rame banget Rame banget Ini di Semuang Rousing Ya Shinjuku kan memang tempat malam Minggu di Kabuki Keblak nanti tukahan Ini tuh Ini the weekend We are weekending in Tokyo In Tokyo Kan kita mau cari makan dulu Friday night Friday night In Tokyo Aku tadi habis beli kamera Tapi gak sempet nge-vlogin Mana kameranya? Karena aku capek banget Nge-vlognya pake handphone kayak gini Tangan ku lelah Jadi kita mau nge-setting kameranya dulu Supaya hasil vlognya lebih Untung aja bawa mereka Sama mereka Kalo gak aku gak ngerti Gimana cara pake kamera Sama gap-tag banget Karena aku tuh Karena mau cari makan dulu Mau makan apa jadinya? Itu kalo susi-susian itu Tapi susi standar Yang kita lewatin tadi Iya, iya ini Ada yang cirasi Ini enak deh Nggak, itu yang disitu di depan Ada kalo kamu meyakiniku Yakiniku black hole ini juga enak Ini susi-susinya bener-bener susi Tradisional Cuma susi aja Ini enak banget sih Gaudah, oke Tapi kalo yang itu tuh cirasi Mau liat itu yang ada siput Yang lebih lengkap Nih, ini susi kayak gini nih Terus disini tuh banyak banget Cafe-cafe Yang pet gitu loh Jadi kita bisa sambil pet-pet Anjing atau kucing Nih, ini yakiniku Turis banget, Shay Ini juga kesukaan aku banget Aku kan suka banget cirasi ya Kayak nasi Tapi di atasnya tuh ada sashimi Ada uni Ada ikura Segala macem Ini aku suka banget sih Kalo ini cirasi Nasi Tapi di atasnya ada Sashimi Segala macem Coba liat yang itu aja ya Kayaknya lebih menarik yang ini sih Aku juga belum pernah Iya, honu Mirif honu Mirif honu Tapi mau liat ini dulu Ini kayaknya menarik sih Ini kayaknya menarik tuh Kenapa nggak pake kamera beradunya Kan emang udah bisa langsung dipake kamera barunya Ini, mau ini gak? Boleh Ini boleh kah? Ini aja nih Yuk Sama ini kabut pico Weekend Terus-terus-terus Kopernya emang tempat tours banget sih A wrap for today Sekarang mau nyari tempat pujit dulu Sumpah capek banget Parah Badan rentek banget Jangan lupa Tonton terus Karena masih ada nanti Eh, masih ada Absen Vlog Disneyland Terus Mau ke Mount Fuji juga Jadi tetap stay tune ya Jangan lupa like Comment and subscribe Bye-bye 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 Bye-bye